Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Berarti memanggil-manggil Ini u'allimukah kalimatin Saya ingin mengajari anda beberapa kalimat Kalimatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka Allah pasti menjaga kamu Dan bagaimana caranya menjaga Allah? Ya fasta'idbillah A'wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus Ya jangan dilanggar Terus Apa saja Ya fafirru ilallah semuanya Lari kepada Allah semua Itu sama dengan menjaga Allah Ifadillah Ifadillah Tajidhu Tujahat Kananya Jagalah Allah Jawabnya amal itu Tajidhu Maka kamu akan menemukan Allah itu Tujahat Jadi Apa Selalu mengarahkan kepada kita Jadi Allah itu Selalu mengarahkan kepada kita Jadi Kalau kita itu menjaga Allah Allah menjaga kita Kau akan menemukan Allah menjaga kita Iza sa'alta fas'alillah Kalau kamu mau memohon Iza sa'alta kamu Jika kamu menyuul Fas'al Jawabnya Ano ida Maka Nyuunlah kamu Mintalah kamu Allah Jika kalau Minta kamu Mintalah kepada Allah Dulu pernah Namanya Sayyidina Hussein Sayyidina Hussein itu loman Tapi Dia memberi makan Dua tentara Tentaranya Rasulullah Dan Tentaranya Ayahnya Sayyidina Ali Banyak utangnya Sementara Sayyidina Hussein itu Mendapat warisan Namanya Badiyah Fidak Taman Fidak Taman Fidak itu Diambil oleh negara Padahal itu punya Sayyidina Hussein Maksudnya Sayyidina Hussein Tidak punya penghasilan apa-apa Memberi makan orang Searat-arat Janda-jandanya Sayyidina Hussein Yang kasih makan Suatu saat Sayyidina Hussein Kirim surat Mau kirim surat Kepada Muawiyah Ketika itu Rajanya Muawiyah Setelah nulis surat Sayyidina Hussein Tertidur Lalu dia Ditatangi Rasul Cucuku Kau jangan minta-minta Kalau minta Mintalah kepada Allah Katanya Sayyidina Hussein Saya tidak Saya tidak minta Saya itu Minta hak saya Haknya nak Kalau tidak diberikan Tidak usah diminta Mintalah kepada Allah Lalu Oleh Allah dikasih Eh oleh Sayyidina Eh oleh Rasulullah Dikasih doa Doanya yang saya baca itu Doanya ini Allahummaqtifi kalbi raja'at Tuh Tuhan Sangkalah bahwa hati ini Hanya berharap kepada kamu Waktak rajai amansiwak Putuskan segala harapan itu Kecuali kepada kamu Allahumma ta'ufat anhu kuwati Tuh kustik Kekuatan saya itu lemah Untuk menggapai cita-cita itu Waqasura'an hu'amali Sedangkan pekerjaan saya terbatas Walam tantahi ilaihi rukbatis Sedangkan keinginan saya Tak pernah henti Tidak pernah lewat di bibir saya ini Pemberian kholifah-kholifah yang terdahulu Maupun kholifah-kholifah yang sekarang Minal yakin fahasini ya Rabban alamin Dari segala keyakinan ini Perlaku karena saya Secara khusus Wahai Tuhan Pemilih alam semesta ini Nah dasar Sayyidina Hussein dikasih doanya Nabi Muhammad Besok paginya itu Datang beri-beri 200 Punta 100 Terus gitu Dikasih alaman Dari mana ini Setelah Sayyidina Hussein Menunasi utang-utangnya Alaman itu dicari Oleh Sayyidina Hussein Di dalam riwayat itu Ternyata alaman itu kuburan-kuburan jemuhnya Istantah Dan jika kamu mau minta pertolongan Fasta'in billah Mintalah pertolongan kamu Billahi kepada Allah Jika kalian itu minta pertolongan Mintalah pertolongan kepada Allah Allah maha menolong Terus Wa'alam Annal umatah Sa'a temani umat Law tadma'at Kalau kumpul umat itu Untuk bermanfaat mereka itu Kepada kamu bisa'in dengan sesuatu Maka mereka itu tidak akan bermanfaat kepada kamu Kecuali Sayyid itu sedikit itu Tad katabahu Allah Allah telah memutuskan Kepada kamu Kepada Apa Syekh Laka untuk kamu Jadi makanya Walaupun umat itu kumpul Ingin memberikan sesuatu kepada zaman Ya sesuatu yang kecil itu Umat kumpul lalu Iyuran gitu Mau memberikan kamu yang sebesar-besarnya Tidak Katanya Rasulullah itu Wa'inikta ma'u ala ayyadurluka bishayin Lam yadurluka illa bishayin Umat itu Kalau berkumpul Ala ayyadurluka Untuk menyakiti kamu Bishayin dengan sesuatu Lam yadurluka illa bishayin Tidak akan Mereka tidak akan mampu memberi Anumudarat kepada kamu Kecuali sedikit Katabahu Allah Allah telah memutuskan Hal itu kepada kamu Rufi'atil aklam Wajafatil suhuf Jadi Karena kita itu sudah baik kepada Allah Sudah minta pertolongan kepada Allah Macam-macam kepada Allah Seperti ini Tidak akan berpengaruh Walaupun umat itu Kumpul untuk menjatuhkan Kumpul untuk bermanfaat Tidak akan pernah Kenapa Rufi'atil aklam Jadi apa yang dianukan itu Tidak terjadi Wajafatil suhuf Dan nanonya itu Apa Kertasnya itu Kering Tidak bisa ditulis Jadi kok sambilan itu Kumpul umat Allah itu Tidak rufi'atil kolam Tidak mengangkat kolamnya Ya Maka umat itu akan Betul-betul Menyakiti kamu Tidak dilindungi oleh Tuhan Makanya harus baca Tidak dilindungi oleh Tuhan Tadi itu Doa apa tadi itu Doa melindungi orang seluruh dunia Yang baik-baik Tadi itu Salawat burda itu Nyelimuti orang yang baik-baik Burda itu Selimut Ada yang bertanya Nah Nah kemarin itu kan Rasulullah itu Selalu Ngomong Sebetulnya Iman itu apa Tau gak iman itu Yang pertama kali itu Itu namanya Kepercayaan Kamu itu Kamu itu Solat Kenapa Solat wajib Berarti masih kepercayaan Nah Tingkatan yang lebih dewasa Mestinya S1 sudah Dewasa itu Solat itu sudah tidak wajib Apa kebutuhan Kan gitu Nah Di atasnya lagi Sudah S2 Solat itu Sudah bukan kebutuhan Sudah bentuk keimanan Jadi bersyukur Jadi Bentuk dari kepercayaan Keyakinan Keimanan Dan iman itu Sudah ada rasanya Asal Rajib Nah Kamu tahu kepada api Sudah bisa dirasakan kan Oh abi itu keren Lek nakal keren Lek kak nakal kak keren Kan gitu Sudah bisa dirasakan Itu namanya iman Maka kata Rasulullah Alimanu Yajidu Yang kusitu Bukan imannya yang kurang Rasanya yang kurang Seperti rajib itu Hormat kepada abim Karena abi sangat sayang kepada rajib Dan kadang-kadang Hormatnya itu berkurang Dan bertambah Di kaum mamaya begitu Kadang-kadang berkurang dan bertambah Bukan imannya yang bertambah dan berkurang Aslinya Rasanya Karena iman itu adalah rasa Yang paling rendah itu iman adalah rasa Maka bagaimana kita hidup Kalau kita sudah beriman kepada Allah itu Hidup di dunia itu Mampu merasakan Tuhan ada Hadir di dalam kehidupan ini Kalau kita itu sudah Tuhan hadir dalam kehidupan ini Ya kita gini Kenapa abi itu Kalau minta itu Mak nangis gitu Ya karena Abi rasakan Tuhan itu hadir Tuhan itu kita mampu merasakan di dalam kehidupan ini Diminta itu kadang-kadang malu Tapi kalau nggak minta itu sumbuk Itu aja Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina wa wawlana muhammadin Adada ma fi ilmi Salli wa salli wa sallim ala sayyidina wa wawlana muhammadin AAdada ma fi ilmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh